Hai co-friends, di sini ada soal yang berkaitan dengan materi kelistrikan. Pada soal ini, sebuah rumah mempunyai 2 buah alat pemanas listrik dan 6 buah lampu pijar. Di mana nanti kedua instalasi ini masing-masing mempunyai sekring, tegangan listriknya nanti 220 volt. Apabila nanti 2 buah alat pemanas listrik dan 6 buah lampunya dinyalakan semua, maka kuat arus yang melalui sekring alat pemanas listriknya adalah 15 ampere dan yang melalui sekring lampunya nanti 1,09 ampere. Kita diminta untuk menentukan berapa daya masing-masing alat pemanas listrik dan juga lampu pijarnya. Nah, jadi nanti dari soal ini dapat kita ketahui tegangannya nanti yakni V itu sama dengan 220 volt dan nanti di sini kuat arus yang melalui sekring pemanas itu nanti kita misalkan ISP itu sama dengan 15 ampere dan kuat arus yang melalui sekring lampu nanti kita misalkan ISL itu sama dengan 1,09 ampere. Maka nanti di sini banyaknya buah alat pemanasnya nanti kita misalkan NP itu sama dengan 2 buah dan banyaknya lampunya nanti kita misalkan NL itu sama dengan 6 buah. Nah, jadi nanti di sini yang ditanya nanti adalah berapa nilai PP-nya dan PP nanti di sini adalah daya pemanas, PL nanti di sini adalah daya lampunya. Nah, jadi nanti di sini dimana nanti pada instalan si rumah tangga itu semua komponen itu dihubungkan secara paralel sehingga tegangan yang masuk ke tiap alat listrik bernilai sama yakni nanti di sini 220 volt. Maka nanti di sini VP itu sama dengan VL itu sama dengan V sama dengan 220 volt. Dimana nanti VP di sini adalah tegangan untuk alat pemanas, VL nanti adalah tegangan untuk lampunya. Nah, jadi nanti di sini karena dia tersusun secara paralel maka nanti tegangannya itu sama semuanya. Nah, selanjutnya nanti untuk mengetahui besar arus listrik yang mengalir ke tiap komponen maka kita dapat menggunakan prinsip hukum pertama Kirchhoff yakni sigma I masuk sama dengan sigma I keluar ataupun nanti jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Maka nanti di sini jumlah ataupun kuat arus yang masuk melalui sekering pemanas itu sama dengan kuat arus yang berada pada tiap komponen pemanasnya. Maka nanti di sini ISP sama dengan IP1 ditambah dengan IP2. Nah, ISP nanti di sini adalah kuat arus sekering pemanasnya dan IP1 nanti di sini adalah kuat arus pemanas yang pertama, IP2 nanti adalah arus pemanas yang kedua. Nah, di mana nanti di sini kita misalkan nanti dia semua komponennya itu identik ataupun hambatannya nanti semuanya identik maka nanti di sini karena hambatannya nanti sama maka nanti otomatis nilai tegangannya juga tadi sama maka nanti kuat arusnya juga sama. Sehingga nanti di sini IP1 itu sama dengan IP2 kita misalkan sama dengan IP maka nanti di sini ISP itu sama dengan 2 IP. Nah, jadi nanti dapat kita peroleh IPnya itu sama dengan ISP per 2. Nah, tadi telah kita ketahui nilai ISPnya maka tinggal kita substitusikan IP sama dengan 15 per 2 sama dengan 7,5 Ampere. Nah, selanjutnya nanti kita cari juga nanti dia yang ISL di mana nanti ISL ini adalah kuat arus sekering yang melalui lampu dan nanti di sini sama dengan IL1 ditambah IL2 ditambah IL3 ditambah IL4 ditambah IL5 dan ditambah IL6. Nah, di mana nanti di sini IL1 sampai 6 ini nanti merupakan kuat arus listrik yang melalui lampu pertama sampai lampu ke 6. Nah, maka nanti di sini karena juga sama seperti kasusnya tadi kita misalkan tadi dia semua komponennya nanti identik ataupun hambatannya nanti identik maka nanti di sini karena tegangannya juga tadi sama sehingga nanti kuat arusnya juga sama. Nah, maka nanti IL1 sama dengan IL2 sama dengan IL3 sama dengan IL4 sama dengan IL5 dan sama dengan IL6 kita misalkan sama dengan IL. Maka nanti di sini ISL itu sama dengan 6 IL maka nanti dapat kita peroleh IL itu sama dengan ISL per 6. Jadi nanti di sini kita substitusikan nilai ISLnya yakni 1,09 per 6 maka nanti kita peroleh kuat arus lampunya itu nanti ataupun ILnya sama dengan 0,2 Ampere. Nah, setelah mengetahui nilai kuat arus untuk masing-masing komponennya yakni pemanas dan juga lampunya maka nanti dapat kita tentukan dayanya. Nah, di mana nanti untuk pemanas nanti PP itu sama dengan V dikali dengan IP. PP nanti di sini adalah daya pemanasnya, V nanti adalah tegangannya, IP nanti adalah kuat arus pemanasnya. Nah, kita substitusikan nilainya maka kita peroleh PP sama dengan 220 dikali 7,5 sama dengan 1650 Watt. Nah, selanjutnya nanti di sini kita cari juga daya lampunya nanti maka PL itu sama dengan V dikali dengan IL. Nah, PL nanti di sini adalah daya lampu, V nanti adalah tegangan, IL nanti adalah arus lampunya. Nah, maka nanti di sini PL sama dengan 220 dikali 0,2 sama dengan 44 Watt. Nah, jadi nanti di sini daya yang masing-masing alat pemanas listriknya nanti adalah 1650 Watt dan daya untuk masing-masing lampunya nanti adalah 44 Watt. Nah, jadi demikianlah pembahasan soal ini. Sampai bertemu di soal selanjutnya.